Sekarang menjelang tahun 2021, kita melihat harga Bitcoin melesat seperti roket. Jika kalian bertanya apa yang akan terjadi, apakah ini pengulangan dari 2017, simak video ini sampai habis. Buat kalian yang baru datang di channel ini dan tidak mengetahui tentang Bitcoin, di video ini saya akan membahas tentang apa itu Bitcoin, kenapa harganya booming, bagaimana bisa Anda membeli Bitcoin, dan bagaimana membangun kekayaan dari Bitcoin. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan Anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi, dan jika Anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Bitcoin melesat seperti di tahun 2017. Salah satu alasan kenapa Bitcoin jadi booming, karena lebih banyak orang mulai memalami dan mengetahui tentang cryptocurrency atau blockchain. Dan bukan hanya itu, Bitcoin juga lebih gampang untuk diakses dibandingkan di tahun 2017. Jadi tentang pembahasan Bitcoin, kita mengawali dari cryptocurrency. Cryptocurrency itu merupakan uang digital seperti dolar atau rupiah. Dan Bitcoin merupakan salah satu daripada uang digital tersebut. Bitcoin merupakan uang digital yang tidak dikontrol oleh pemerintah. Harga satu Bitcoin di Amerika sama dengan harga satu Bitcoin di Indonesia. Dan sama dengan harga satu Bitcoin di Singapura. Harga satu Bitcoin sama di seluruh dunia. Dan sebetulnya tujuan daripada Bitcoin adalah memudahkan perpindahan uang, karena ke depan semua serba digital. Saat ini jika kalian mau memindahkan uang dari Indonesia ke Singapura, biasanya ada fee transaksi. Fee transaksi itu dikenakan oleh bank atau broker dan membutuhkan waktu untuk transfer. Dengan menggunakan Bitcoin atau uang digital, maka fee transaksi hampir tidak ada dan semua dapat dilakukan dengan waktu yang instan. Jadi kesimpulannya, fungsi daripada uang digital sangat membantu untuk pemindahan uang. Salah satu alasan lainnya kenapa investor suka dengan Bitcoin adalah karena supply yang terbatas. Di dunia saat ini Bitcoin diciptakan yaitu 21 juta Bitcoin yang pernah diciptakan. Dan jumlah ini tidak bisa ditambah. Ini berbeda dengan uang kertas atau uang lupiah. Pemerintah bisa menambah dengan mencetak uang lupiah. Jadi uang digital ini seperti digital emas. Di mana emas itu terbatas di dunia jika dibanding dengan rupiah atau uang kertas. Semakin banyak pemerintah mencetak rupiah, maka nilai daripada rupiah kalian akan semakin menomot. Sampai disini kalian sudah paham tentang Bitcoin dan fungsinya. Jika kita kembali melihat di tahun 2017, harga Bitcoin di bawah seribu dolar. Di awal tahun. Dan di akhir tahun 2017, harga Bitcoin jika kalian ingat menyentuh di angka 20 ribu dolar. Kenaikannya 20 kali. Jadi kalau kalian investasikan 100 juta, maka uang kalian menjadi 2 miliar. Lalu Bitcoin mengalami koreksi seperti yang kita ketahui. Di tahun 2020, harga Bitcoin kembali ke angka 18 ribu menuju ke angka 20 ribu per satu Bitcoin-nya. Dan banyak dari kalian bertanya apakah akan terjadi koreksi lagi. Investor di tahun 2020 lebih teredukasi dibanding di tahun 2017. Dari 2017 sampai 2020, investor lebih mengetahui tentang uang digital. Di tahun 2017, banyak investor yang skeptikal tentang uang digital ini. Akan tetapi berjalannya waktu, perusahaan besar seperti Facebook yang launching uang digital dan juga Paypal akan mengintegrasi uang digital ke platformnya. Di tahun ini, harga Bitcoin mulai melejit kembali dengan cepatnya. Terutama di saat pandemi. Kenapa? Karena ketidakpastian. Utang negara yang bertambah dan juga pemerintah yang mencetak uang dalam jumlah yang fantastis. Ketika pandemi datang, para investor ketakutan rupiah mereka akan melemah. Karena pemerintah mempunyai utang yang banyak dan juga mencetak triliunan rupiah, jadi investor mulai membeli emas dan juga uang digital. Jadi uang digital dan emas digunakan untuk melawan inflasi atau untuk memproteksi kekayaan. Investasi uang digital dan investasi saham mempunyai tujuan yang berbeda. Investasi saham artinya kalian memiliki kepemilikan daripada perusahaan itu, sedangkan tujuan daripada Anda berinvestasi uang digital atau investasi emas adalah sebagai insurance atau asuransi jika rupiah Anda unglok. Tentu ada sebagian dari kalian yang membeli bukan karena tujuan investasi, tapi karena ingin cepat kaya. Banyak investor yang menjadi milioner karena melakukan spekulasi di tahun 2017 dan terjadi koreksi. Untuk itulah saya menyarankan jangan melakukan spekulasi yang berlebihan. Perbedaan yang lain dengan saham adalah kalian bisa trading uang digital 7x24 jam. Artinya apa? Artinya peluang kesempatan Anda adalah 7x24 jam Anda bisa melakukan trading. Kalian bisa menaruhkan dana Anda sebagian untuk diinvestasikan di uang digital. Jika kalian ingin berinvestasi di uang digital, janganlah menaruh semua uang Anda di uang digital. Tapi kalian bisa invest sebagian di saham, emas, uang digital, dan reksadana juga. Kalian bisa melakukan investasi atau trading Bitcoin di Toro. Di Toro, kalian bisa melakukan investasi saham, forex, cryptocurrency, reksadana, dan lainnya. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan sub-US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan di Toro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual, sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di Toro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena di Toro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di Toro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah. Dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, bagi kalian pemula, eToro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya, tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di eToro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. EToro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli sang Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli sang Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikir bingung karena keuangnya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, satu unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit. Contohnya, kita membeli salam Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau $1.500 untuk salam Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi, berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi, apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh dari eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3.000.000 jika kalian deposit di bulan ini.